Intro Assalamualaikum teman teman apa kabar teman teman semoga teman teman sehat selalu dan dimudahkan dalam mencari rezeki dijauhkan dari segala penyakit seperti biasa teman teman tidak ada bosen bosennya berjumpa lagi dengan saya di channel yang satu ini channel yang selalu membagikan tutorial tutorial baju baju sederhana nah di video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana caranya membuat baju tidur setelan tapi sebelum saya membagikan tutorialnya untuk teman teman penjahit pemula untuk teman teman yang sedang belajar membuat pola enggak ada salahnya teman teman subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video video selanjutnya yang mungkin lebih bermanfaat lagi untuk belajar kita bersama ya teman teman ya agar channel ini terus berkembang dan terus membagikan tutorial tutorial yang lebih bermanfaat nah langsung aja kita mulai ke videonya sekarang kita membuat video sekarang kita membuka tutorial bagaimana caranya membuat pola baju tidur setelan ya teman teman ya pertama-tama ini saya mempunyai patokan panjang baju panjang baju 40 lingkar badannya 88 ya 88 dibagi 4 sama dengan 22 nah kita mulai aja untuk bajunya pertama panjang bajunya kita bikin garis panjang baju sepanjang 40 teman teman 40 cm titiknya ada disini langsung aja kita garis 40 cm ini panjang baju ya teman teman bajunya kita bikin 40 dan lebar 1 per 4 lebar badan yaitu lingkar badan yaitu 22 teman teman berarti kita bikin kotak dulu 22 ukuran badan yang paling gede 22 adanya disini nah disini 22 langsung aja kita garis seperti ini ya seperti ini nah setelah seperti ini kita kasih ini aja biar gampang dalam penyebutan kita kasih tanda aja titik-titiknya ini A ini B C dan D nah dari dari titik A ke kanan itu 11,5 teman teman 11,5 cm ya 11,5 adanya disini titiknya terus ini dari titik 11,5 ini ambil 1 cm nah disini ini 11,5 11,5 ya 11,5 dari titik A ke bawah ini dari titik B ke bawah 7,5 teman teman B ke bawah 7,5 7,5 adanya disini nah setelah ini 7,5 7,5 lalu kita garis ke sini ya ini ini 11,5 terus geser ke kanan 1 cm ini kita tinggal gabungin ya seperti ini teman teman kita sambungkan ke sini nah seperti ini nah ini dari titik 7,5 ini dibikin garis lurus ke kiri seperti ini teman teman untuk menentukan kerongan yang depan bagian dada ya nah seperti ini nah dari garis seluruh sini naik ke atas 2 cm teman teman naik ke atas 2 cm untuk menentukan kerongan yang depan ya 2 cm adanya disini ini 2 cm teman teman lalu ini dihubungkan kesini teman teman dari yang atas ini dihubungkan kesini ya seperti ini nah seperti ini mudah banget teman teman membuat polanya nah dari titik D ke kanan 3 cm teman teman untuk sampingnya kita tambahin 3 cm ya di ke kanan 3 cm pegari saja seperti ini kita tambahin 3 cm nah ini 3 cm teman teman 3 cm seperti ini lalu kita hubungkan ke titik lingkar ketiak ini bagian ketiak nah seperti ini untuk pola bajunya sudah jadi untuk bagian depan kita langsung bikin untuk bagian belakang untuk bagian belakang kita bikin untuk panjangnya kan belakang disini ya teman teman ya ketemunya dari sini ke bawah sini berarti kita panjangnya 32,5 32,5 untuk bagian belakang ya ada disini titiknya kita bikin garis untuk lebarnya sama 22 nah seperti ini untuk lebarnya sama ya 22 adanya disini kita langsung garis saja untuk mempersingkat durasi teman teman nah seperti ini teman teman sedangkan dari pojok yang ini kita tambahin ke kiri ke kanan 3 cm teman teman langsung aja ke kanan 3 cm agar menggarisnya itu cepat langsung aja ini 3 cm ya nah seperti ini teman teman ini untuk bagian bagian belakang bagian belakang seperti ini lalu dari titik 3 cm ini ditarik garis lurus ke pojok yang kanan atas ini teman teman ini untuk bagian belakang yang samping ya nah seperti ini nah seperti ini udah untuk pola bajunya udah jadi cukup ini badan depan dan ini bagian badan bagian belakang sekarang kita langsung ke pembuatan pola celana pola celana pendeknya ya teman teman sedangkan untuk lingkar setengah lingkar pinggang 51 cm teman teman 51 cm jadi kita bikin garis 51 cm dulu panjangnya 51 cm ini udah saya titikin udah saya kasih tanda ini 51 cm panjangnya ini setengah lingkar pinggang 51 cm sedangkan untuk panjang selananya 35 cm teman teman panjang selananya 35 cm berarti dari titik ini ke bawah 35 cm nah ini panjangnya 35 cm nah ini 51 cm panjangnya 35 cm 51 cm bagi 2 cm berarti 20 cm 25 cm 25 cm 25 cm ada di sini kita garis ini bagi 2 untuk depan dan belakang biar teman teman mudah untuk memahaminya kita bagi 2 seperti ini nah langkah selanjutnya ini kita kasih tanda dulu biar gampang dalam menyebutkan ini A ini B disini C dan ini D nah kita langsung aja dari titik B naik ke atas 2 cm teman teman titik B naik ke atas 2 cm ya naik ke atas 2 cm ini membuat polanya langsung badan depan belakang naik 2 cm ini 2 cm teman teman nah dari titik A turun ke bawah 1 cm ya turun ke bawah 1 cm adanya disini lalu kita tarik garis dari titik 2 cm ke titik 1 cm ini dan bertepatan ketemu garisnya ada di titik tengah ini seperti ini teman teman nah seperti ini teman teman ini 1 cm ini 2 cm seperti ini seperti ini terus dari titik D ini naik ke atas 6 cm teman teman titik D naik ke atas 6 cm 6 cm ada disini ini juga 6 cm kita ambil garis lurus kita tarik kita tarik garis lurus seperti ini naik ke atas 6 cm adanya disini nah kita tarik garis lurus nah seperti ini teman teman setelah seperti ini nah ini dari garis ini ke atas ini namanya tinggi duduk teman teman tinggi duduknya yaitu 29 cm berarti tinggi duduknya 29 cm tinggi duduknya 29 cm ini celana ini dengan tinggi duduk 29 cm lingkar bahan 63 cm dibagi 2 cm sama dengan 31,5 cm 31,5 cm nah dari ini untuk bagian depan untuk bagian depan untuk bagian depan 31,5 cm lingkar bahannya berarti kita akan membuat pesak nah dari titik tengah ini 31,5 cm ke samping berarti kita tinggal tambahin 31,5 cm dari titik sini ya adanya disini teman teman tinggal tambahin dari sini tinggal tambahin ke samping 6 cm teman teman 6 cm itu jatuhnya akan 31,5 cm ada disini dan yang bawahnya lingkar lingkar bawahnya itu 59 dibagi 2 sama dengan 29,5 29,5 itu diukur dari sini 29,5 itu sama aja kalau ngikutin garis ini sama aja kita tinggal tambahin 4 cm teman teman itu sama dengan 29,5 cm nah seperti ini kita garis seperti ini nah seperti ini lalu kita hubungkan ke sini ini untuk membuat pesak bagian depan nah seperti ini ya ini tadi 6 cm nambah 6 cm ini 4 cm udah seperti ini dari titik ini naik ke atas 6 cm teman teman kita untuk membuat kerungan naik ke atas 6 cm udah disini kita tinggal dibentuk aja kerungan untuk bagian depan nah untuk bagian depannya udah selesai sekarang kita membuat kerungan bagian belakang ya dari garis kotak yang udah seperti ini tinggal untuk membuat pesak belakangnya tinggal ditambah dari titik sini 11,5 teman teman ke kanan 11,5 11,5 seperti ini 11,5 titiknya ada disini terus untuk yang bawah ditambah 9,5 teman teman 9,5 adanya disini lalu dihubungkan saja seperti ini nah lalu seperti ini ini cara membuat pola yang simple banget ya cepat jadi ya gak usah memakan waktu yang cukup lama ini 11,5 ini 9,5 nah seperti ini teman teman dari titik ini naik ke atas 6 cm 6 cm adanya disini kita bentukkan sekerungan nyambung ke atas seperti ini kita bentukkan sekerungan untuk bagian belakang gimana susah seperti ini teman teman bentuknya kurang bagus nah seperti ini cukup mudah bukan untuk membuat pola baju tidur setelannya cukup mudah seperti ini seperti ini ini 2 cm ini turun ke bawah dari titik A turun ke bawah 1 cm ini tandanya ada semua ini dari ini naik ke atas 6 cm seperti ini ya untuk menentukan garis ini garis tinggi duduk ini 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 sama 22 nah cukup mudah bukan semoga video ini bermanfaat untuk belajar teman teman semua kita belajar sama-sama belajar ya untuk melanjutkan ke video selanjutnya silahkan pilih salah satu video ini ya pilih salah satu video ini teman teman terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati